Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini Hari ini bertarik 15 Ogos Kita dikejutkan dengan satu berita dukacita Yang pasti membuat semua kepimpinan politik Khususnya bagi kepimpinan politik daripada PAS ataupun Pembangkang Dan khususnya bagi Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Disakan ibu kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Meninggal dunia Salam ta'ziah diucapkan Di dalam satu perkongsian daripada My Metro Ibu kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Meninggal dunia pada jam 9.40 pagi tadi Akibat masalah jantung Meriam Ahmad 74 Menghembuskan nafas terakhir Di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultana Bahia HSB Di sini Selepas tiga hari menerima rawatan Setiausaha akbar kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Ahmad Yaqim Mengesahkan perkara itu kepada media Menerusi aplikasi kumpulan WhatsApp Al-Fatihah Bondah Menteri Besar Kedah Meriam Ahmad Menghembuskan nafas terakhir Sekitar jam 9.40 pagi di HSB katanya Urusan pengebumian dan solat jenazah Dijangka akan dilakukan Di Masjid Kampung Sungai Pauk Sik selepas solat asar petang ini Sebelum ini media melaporkan Al-Layar Hama sedang menerima Rawatan di unit rawatan rapi ICU Sejak istin lalu Meriam ditidurkan pada hari sama Dan dipercayai mengalami serangan jantung Ketika berada di rumahnya di Sik Muhammad Sanusi ketika dihubungi Memaklumkan ibunya Dibawa ke hospital Sik untuk pemeriksaan awal Sebelum doktor memutuskan Untuk memindahkan Meriam ke HSB Pada hari sama Katanya doktor turut mengesahkan Ibunya juga mengalami stroke Disiarkan pada Ogos 15 2024 Jam 10.39 pagi Daripada artikel My Metro Ini pasti satu berita dukacita Untuk Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Dan kepimpinan PAS Sudah pasti kepimpinan PAS terutamanya Sanusi Sedang bersedih Sedang mengalami satu kejutan Namun kita berdoa yang baik-baik Untuk seluruh keluarga besar Muhammad Sanusi Dan juga sudah pasti Kepimpinan parti politik di seluruh Malaysia juga Akan turut terasa Merasakan dukacita dengan pemergian ini Saudara-saudara sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Terima kasih kerana masih bersama dan terus setia di dalam channel ini Merupanya baru-baru ini Azmin Ali ada membuat satu pengakuan yang mengejutkan kepimpinan kerajaan Khususnya Anwar Ibrahim Saudara-saudara Sudah pasti berkaitan dengan langkah syaratun Antara pemain utama Ataupun antara pihak yang memainkan peranan Berkaitan dengan langkah syaratun ini Tidak lain dan tidak bukan adalah Azmin Ali Bahkan ada yang kata Azmin Ali Tidak lagi seperti dahulu Di mana kita dapat lihat Pada waktu Azmin Ali sebagai menteri Memang banyak pujian dan kredit diberikan kepada Azmin Ali Namun saudara-saudara Sedangkan beliau hari ini bukan pun sebagai menteri besar Selangor Kerana pada PRN lepas Kepimpinan PN telah kalah di Selangor Jadi saudara-saudara Akhirnya Azmin Ali dalam satu kenyataan Berkata Anwar tak faham perdagangan Kata Azmin Saudara-saudara Aku nak tanyalah disini Kalau Anwar tak faham perdagangan Adakah Azmin Ali faham perdagangan Itu yang kita nak tahu Sudah pasti kalau Azmin Ali membuat kenyataan sedemikian Sudah pasti akan ada pihak-pihak di luar sana Yang menyokong Anwar Ibrahim Menyokong PMX Yang juga sebagai menteri keuangan hari ini Untuk membackup Anwar Ibrahim Dan sudah pasti mereka tidak akan setuju dengan kenyataan Azmin Ali Sedangkan Azmin Ali hari ini Di blok pembangkang Manakala Anwar pula sebagai perdana menteri Dan sebagai menteri keuangan Kenapa pula Azmin Ali tiba-tiba Tiba-tiba membuat kenyataan Anwar tak faham perdagangan Adakah di sini Azmin Ali sebenarnya Sedang cuba untuk memerangkap diri sendiri Keputusan Tesla untuk tidak membuka kilang di Malaysia Membuktikan Kegagalan PM Anwar Ibrahim Memahami urusan perdagangan Bekas menteri perdagangan antarabangsa dan industri Muhammad Azmin Ali berkata Malaysia tidak memiliki bahan mentah utama Bagi pembuatan kereta elektrik Tesla Menurutnya atas alasan itu Maka mustahil Untuk Tesla melabur di negara ini Seperti mana diumumkan Anwar Kita tak ada naikel Kalau ada pun kecil di Sabah Deposit naikel terbesar ini ada di Indonesia Takkanlah dia nak melabur di Malaysia Bahan mentah di Indonesia Tak masuk akal Justeru itu Kita lihat Pak Jokowi Presiden Indonesia bergegas bertemu Elon Musk di Amerika Syarikat Meyakinkan Elon Musk bahawa Aku Indonesia ada nikel Datanglah ke Indonesia Saya yakin Elon Musk tidak akan melabur di Malaysia Tapi Anwar perasan Dia tak faham tentang perdagangan Itu adalah menurut kenyataan Azmin Ali Sedara-sedara sudah pasti Anwar Ibrahim Tidak akan mengambil keputusan Yang beliau tidak fikir masak-masak Jadi adakah disini kenyataan ini Cuba untuk memalukan Anwar Ibrahim Sudah pasti Kalau ini Satu unsur untuk memalukan Anwar Ibrahim Sudah pasti yang kena nanti adalah Azmin Ali sendiri Sebelum ini Tesla dilaporkan tidak akan membinah kemudahan Pembuatan kereta EV Sama ada di Malaysia, Thailand atau Indonesia Tesla sebelum ini bersedia untuk melabur AS 5 billion untuk hub pembuatan di Asia Tenggara Dan memilih Thailand sebagai lokasi pilihan Mengulang selanjut, Muhammad Azmin berkata Sewaktu dia berada dalam kerajaan Dan berunding dengan Tesla Tumpuan tidak diberikan kepada pembinaan kilang EV Jadi saudara-saudara Kalau Azmin Ali ini hebat sangat Betul-betul komited dan mempunyai komitmen Untuk Memberikan idea-idea yang bernas bagi Kementerian Perdagangan Ataupun platform Ataupun Ya platform yang beliau pegang dulu Yaitu Menteri MITI Kenapa Azmin Ali tidak kembali kepada PKR saja Kembali kepada kerajaan Dan minta Anwar Ibrahim untuk lantik beliau Sebagai Menteri MITI Tukar Tenggu Zafrul Apa komen anda? Sekian saja untuk kali ini